Sorotan lain saudara program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilaksanakan. Kemarin Wakil Presiden Gibran Raka Buming dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setia Budi mengunjungi SDN 03 Menteng untuk memantau pelaksanaan program. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan Juru Kamera Arief Rahman saat mencoba makanan bergizi gratis. Nah saat ini di tangan saya ini adalah salah satu bekal atau makanan dari program makan bergizi gratis dan saya akan mencoba dan juga melihat seperti apa sih makanannya begitu ya. Saya akan duduk dulu dan mau memperlihatkan ini akan ditunjukkan oleh Juru Kamera Kompas TV Arief Rahman apa saja isi yang ada di dalam kotak ini. Kalau kita melihat dari kotaknya tentunya ada informasi nilai gizinya, ada takaran saji satu porsi perkemasan, ini ada energi totalnya itu 616,33 kilokalori dan juga ada pembagian-pembagian dari persajiannya. Ada karbohidratnya berapa, proteinnya berapa dan juga lemaknya berapa. Nah kita akan mencoba membuka apa yang menjadi menu pada hari ini. Nah ini saudara, menu untuk makan bergizi gratis pada hari ini. Di sini saya akan mencoba bagaimana rasanya, karena dijelaskan kalau ada takaran-takaran sajianya, saya akan mencoba bagaimana rasa dari makan bergizi yang dicanangkan selama ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya makan sebentar dulu. Wakil Presiden Republik Indonesia itu Gibran Raka Bumi Raka bersama dengan PJ Gubernur, membagikan dan juga menanyai anak-anak SD di SD03 Menteng ini bagaimana dengan mereka diberikan bekal atau makanan, yaitu makanan bergizi gratis ini. Dan juga ini akan dicanangkan atau akan digelar programnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka. Nah begitu saudara, bagaimana dengan isi kotak dari makan bergizi gratis ini? Saat ini saya akan mencoba menghabiskan ini dulu, kalau misalnya saya rasa ini memang enak ya rasanya. Nasny Ramawati, Arief Rahman, Kompas TV, Jakarta. Saya makan dulu. Terima kasih telah menonton!